Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi 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 Alhamdulillah luar biasa Yes 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 Sudah tidak terasa lagi Kita menginjak di kelas 6 untuk kalian Di pembelajaran pertama kelas 6 Itu terdiri dari permainan bola besar Kalau di kelas 4 Pembelajaran pertamanya ada permainan bola volley Di kelas 5 ada sepak bola mini Di kelas 6 untuk pembelajaran pertama Ada bola basket mini Siapa yang sudah pernah main bola basket? Siapa yang sudah pernah main bola basket? Seru apa enggak bola basket itu? Seru Nah disini nanti Pak Gabri akan mengajarkan Bagaimana caranya bermain bola basket Bagaimana caranya menggiring atau mendribling bola Bagaimana caranya melakukan passing Bagaimana caranya melakukan shotting? Shotting itu memasukkan bola ke Kedalam ring Kalau dribling itu Kalau disepak bola sama dengan Menggiring bola Tapi dengan cara yang berbeda Kalau dalam olahraga bola basket Yang ketiga passing Passing itu mengoper bola ke teman Atau memberikan Mengumpan bola ke teman Nanti kita lakukan bersama-sama Tapi sebelum itu Kita lakukan dulu Pemanasan Tujuan pemanasan apa? Supaya tidak Supaya tidak Kalau Pak Gabri siapkan Berarti nanti kalian berdiri Nanti yang perempuan Direntangkan ke sebelah kiri Yang laki-laki ke sebelah kanan Faham? Faham Silahkan langsung berdiri Siap Geraklahnya didorong ke atas Sampai lihat langit Kakinya siap Yes Menoleh ke kiri Lehernya saja yang noleh Arifin Seluruhnya Siap Gerak Seluruhnya Dua kali istirahat Di tempat Gerak Sampai Sampai saono Orang yang paling Silahkan menghadap Teman-temannya Pertama Lari secara lurus Lari secepat-cepatnya Kembalinya Zigzag Faham? Faham Faham apa tidak? Faham Hitungan ketiga Mulai ya Satu Dua Satu Kurang tiga Ya Langsung Menggantikan Orang berikutnya Barisannya diluruskan Mas Ayo Menggantikan orang berikutnya Menggantikan orang berikutnya Lihat Barisan belakang Harus lurus Harus lurus Lihat ke belakang Siap Satu Dua Kalian akan melakukan Permainan dasar dari bola basket Atau Modifikasi dari permainan Yaitu Latihan dari Dribbling Passing Dan Shooting Masih ingat Masih ingat ada berapa teknik passing Dalam bola basket Angkat tangan Yang ingat Ya Ainun Overhead pass Overhead pass Satu ada lagi Chest pass Chest pass Ada lagi Yang perempuan Pompas Pompas Atau passing dipantulkan Overhead itu passing di atas Ke Tujuannya untuk passing jarak Kalau Kalau chest pass Dari Dada Ke Dada Teman Tujuannya itu Datar Dada Ke Dada Untuk passing jarak Jarak pendek Atau jarak dekat Yang ketiga Ada Bone pass Passing Adit silahkan berdiri Bon pass Atau passing Dipantulkan Kurang montur Kurang montur Ini Ini bone pass Passing dipantulkan Passing Ini chest pass Ini bone pass Bone pass Ya cepat Bone pass Mana bone passnya Bone passnya itu dipantulkan Bone pass dipantulkan Nah ini namanya bone pass Yang kedua Dribbling Bagaimana pak Dribbling dalam bola basket Kalau dalam bola Sepak atau sepak bola Kan digiring Menggunakan kaki Kalau dalam bola basket Itu dengan cara Dipantul-pantulkan Sambil berjalan Atau ber Berlari Caranya bagaimana pak Pelanggarannya bagaimana pak Yaitu pelanggaran dalam Dribbling bola basket Apabila kalian Melakukan dua langkah Atau lebih Tiga langkah Tanpa dipantulkan Itu dinyatakan Pelanggaran Nama pelanggarannya adalah Traveling Berjalan Melebihi batas Pantulan ini Jadi kalau Satu dua Harus dipantulkan Ketiganya Satu langkah Kamu sepuluh Pantulan Boleh Empat langkah Sepuluh Pantulan Boleh Satu langkah Lima puluh Pantulan Boleh Tapi itu tidak Maksimal Paham Caranya seperti ini Kalau berlari Coba kita menyerang Berlari Sambil memantul-mantulkan bola Ingat Memantulkan Bukan dipukul Caranya Didorong Bolanya Didorong Ke lantai Bukan seperti ini Ini contoh yang salah Nanti Setengah permainan Tangan kamu Sudah sakit Kalau seperti itu Paham? Paham Nah ini untuk Dribbling Yang ketiga Shooting Memasukkan bola Kedalam Ring Teknik Teknik yang benar Hanya melakukan Dengan satu tangan Tangan kiri Atau tangan Kalau tangan kanan Yang melempar Tangan kiri Sebagai penyangga Atau penyeimbang Tangan kiri Hanya penyeimbang Kakinya Ditekuk Setelah itu Didorong dengan Kedua tangan Kedua kaki Seperti itu Paham? Kalau Di sini ada yang Menggunakan tangan kiri Oh iya Ahmad Mustasim Kalau tangan kiri Kebalikan dari tangan kanan Kalau tangan kanan Seperti ini Ini sebagai penyeimbang Kalau tangan kiri Itu tangan kiri Yang digunakan Untuk mendorong Tangan kanan Sebagai Penyeimbang Nanti setelah ini Pak Gepri Bentuk kelompok Anggap saja ini Kelompok Satu Dua Tiga Empat Lima Ini kelompok Gabungan ya Jadi laki-lakinya Menjadi lima kelompok Siapa? Ilyas Ikut kelompok satu Hanif Ikut kelompok dua Semua orang perhatikan Anggap saja Pak Gepri Pemain nomor satu Dari kelompok satu Dengarkan semuanya Anggap Pak Gepri Pemain dari kelompok satu Nomor satu Disini terdapat banyak sekalikun Nanti Kelompok satu Pemain nomor satu Dan kelompok dua Pemain nomor satu Melakukan driblink Bersamaan Setelah terjadi Bunyi peluit Setelah driblink Sampai disini Silahkan dimasukkan Bolanya ke dalam ring Masing-masing orang Masing-masing siswa Mendapatkan Lima kali lemparan Setelah lima kali lemparan Tidak masuk Langsung dibawa kembali Kon yang disini adalah Batas untuk melakukan passing Setelah disini Dipassing ke teman Berikutnya Ayo Barisannya memojok Dipassing ke teman berikutnya Boleh bone pass Boleh chest pass Diulangi lagi Atau Setelah satu kali lemparan Sudah masuk Bolanya diambil Kalau sudah masuk Langsung diambil Dipassing ke orang nomor Dua Setelah itu Berlari ke belakangnya Paham atau tidak? Paham Satu kali masuk Dengarkan untuk kelompok satu Dan kelompok dua Satu kali masuk Berhak mengambil Kon satu Diletakkan di sebelah sana Satu kali masuk Ambil kon satu Di sana Setiap kali memah Nanti Yang mencapai Sepuluh kon terlebih dahulu Itu yang dinyatakan Sebagai Pemenang Sambil mengambil Sambil dihitung Paham atau tidak? Paham Hitungan ketiga mulai Satu Dua Satu Lima kali lemparan Satu Oper ke teman Ambil kon satu Rian Rian ambil kon satu Kalau sudah dapat sembilan Silahkan Ini sembilan Ayo langsung ambil Pemenangnya adalah Kelompok Satu Dengan sepuluh Sembilan Angkanya Setelah melakukan praktek tadi Pak Gebrie mau melakukan review Review itu apa Pak? Koreksi tentang yang kalian lakukan tadi Tadi banyak yang Salah melakukan Passing Contohnya Sama Ilyas Mas Ilyas Pak Gebrie teriak CES PAS CES PAS Dilakukan PON PAS Kalau CES PAS Yang betul bagaimana Mas? Kurang keras Nah ini CES PAS namanya PON PAS Itu PASing dipantulkan PON Dalam bahasa Inggris CES artinya Pantulan Atau Memantul Kalau CES artinya Dada Overhead Artinya Di belakang Atau di atas kepala Paham? Paham Paham? Paham Gunanya masing-masing juga paham? Paham Silahkan duduk lias Kalau CES PAS Itu untuk Passing jarak Jarak De Jarak De Pian Passing jarak apa? Untuk melakukan CES PAS Itu untuk jarak berapa? Silahkan duduk yang enak BON PAS Passing dipantulkan Itu untuk Mengecoh lawan Atau untuk menipu Lawannya Yang ketiga Overhead Untuk serangan balik Contoh Pak Gebrie dari sini Dari titik 0 Mengambil bola dari wasit Temanmu sudah ada di sana Karena waktunya sudah Tinggal sedikit Langsung oper jauh ke sana Setelah itu temannya memasukkan ke dalam ring Lawan Tadi untuk Dribblingnya sudah lumayan bagus Tapi lupa Ini ada batas Passingnya yang dilupakan Faisal sering Keluar dari batas Passing Paham sampai di sini? Paham Ada yang ditanyakan? Tidak Ada yang ditanyakan? Tidak Kalau tidak ada yang ditanyakan Sekian dari Pak Gebrie Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh